Halo bosku, apa kabar bosku semua? Semoga sehat selalu dan lancar rezeki. Oke bos, jadi di video kali ini saya akan bahas mengenai tips atau cara merawat anakan ayam mutiara agar tidak ada yang mati atau tidak mudah mati ya bos. Jadi maaf bos baru upload lagi karena memang kemarin-kemarin masih banyak kesibukan ya. Oke bos, bagi yang sudah hadir dan sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak bosku. Semoga lancar semuanya. Oke bos, langsung saja kita simak bos. Oke bos, jadi ini anak ayam mutiara ya. Sebenarnya anak ayam mutiara ini lumayan kuat ya daya tahan tubuhnya untuk ukuran anak ayam ya. Jadi dia lebih mudah dirawat. Hanya saja dia juga akan mudah mati kalau kita salah merawatnya. Jadi ini harus kita kasih lampu ya bos. Jadi untuk anak ayam mutiara ini. Dan juga tempat minumnya tidak bisa model mangkok bos. Jadi harus model dispenser ya. Kalau dia dalam airnya itu wajib kita kasih batu-batu agar dia tidak tenggelam. Karena sepengalaman saya, saya pernah kejadian itu anak ayam mutiara itu mati di tempat dispenser yang agak dalam airnya. Jadi dia terendam separuh dan dia mati di tempat minum tersebut. Kayak begini contohnya bos, kalau lubang dispenser ini yang besar, ukurannya yang besar, itu harus kita kasih batu-batu agar dia tidak masuk ke dalam. Karena dia tidak harus terendam separuh saja, dia akan mati kedinginan. Jadi pengalaman saya dia sudah pernah mati di sini, di dispenser ini. Jadi saya kasih batu ya. Agar dia tidak masuk ke air tersebut. Untuk makanannya pur ayam saja ya bos. Dan juga untuk air minumnya, jika ingin ditambahkan vitacic boleh. Itu untuk tambahan saja ya. Jadi dicampur ke air minumnya. Itu biasa memang digunakan untuk anak ayamnya vitacic ya. Dan juga kertas korannya itu bos, untuk anakan ayam mutiara yang usia 0 hari sampai 1 minggu lebih gitu kan. Itu wajib kita gunakan koran yang sudah kita remas bos. Ataupun bisa gunakan kain juga. Cuman saya gunakan koran saja tapi saya remas dulu. Tujuannya diremas dulu itu agar dia kakinya itu tidak mengangkang atau tidak cacat nantinya bos. Karena kalau tidak diremas dia licin. Jadi anak ayam bisa cacat mengangkang. Jadi dia susah. Susah untuk berjalan bos. Jadi harus diremas dulu korannya. Jadi ayam mutiara yang ada di box ini ada 13 ekor. Dan ada ringnek pisen juga ya. Ada 3 ekor ringnek pisen. Ayam mutiaranya yang 12 yang normal ya. Yang biasa. Yang satu yang putih. Ayam mutiara putih. Dan ini sehat-sehat ya. Kita kasih lampu. Dan korannya itu saya ganti setiap hari. Karena ini ayamnya banyak. Jadi sehari saja dia sudah kotor dan agak becek ya. Karena kotorannya banyak. Jadi tiap hari saya ganti. Agar dia tetap sehat bos. Jadi ya begitu bos. Cara saya merawatnya. Agar tidak gampang mati ya. Karena sepengalaman saya. Kalau dia masuk ke tempat air. Dan basah. Dia mati kedinginan bos. Jadi dia paling tidak boleh dia sampai basah. Makanya tempat minumnya harus dikasih batu-batu. Kalau dia tempat minumnya itu lebar. Maksudnya lobang dia kepalanya mau minum itu besar lobangnya gitu. Kecuali dia kecil. Ayamnya tidak bisa masuk ke dalam itu tidak apa-apa. Tanpa batu. Oke bos. Jadi kira-kira sekian saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hobi. Selamat menikmati.